Intro Hai guys, kembali lagi bersama gue di Lexnawer Movie By the way, gimana nih kabarnya kalian para ABG alias anak baru gede Yang masih suka gelut-gelutan Lexnawer sarankan sih jangan pernah kalian mencari masalah dengan Kang Bengkel yang satu ini Karena pada kesempatan kali ini Lexnawer bakal menceritakan film yang berjudul Altrimenti Sirabiamu Film ini menceritakan kisah Kang Bengkel Yang berusaha mendapatkan barang miliknya yang telah diambil oleh geng motor Hanya dengan permodalkan nyali dan kekuatan fisiknya saja Edian Gadu Bisakah Kang Bengkel mendapatkan barang miliknya kembali? Oke lah daripada kalian penasaran Mending kita langsung saja masuk ke pembahasannya Dan jika kalian suka dengan channel ini Silahkan subrek aja Agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Lexnawer Kisah akan berfokus kepada seorang tukang bengkel bernama Kareza Dimana saat ini ia terlihat telah selesai memperbaiki mobil temannya yang bernama Miriam Tak lama datanglah sekelompok geng motor yang bernama Kobra Yang dimimpin oleh seorang pria bernama Skajon Dimana dengan sekonyong-konyong koder Skajon langsung memerintahkan seluruh anak buahnya Untuk merusak tempat sirkus milik Miriam yang bernama Wulen Kareza yang melihat kejadian itu Disini ia nampak tidak peduli Dan malah mengambil selembaran kertas yang berisikan lomba balap mobil Yang memiliki hadiah utama mobil bagi klasik Skajon yang melihat Kareza tidak panik Ia pun langsung kemukulnya Hingga yang terjadi Oh iya Kareza ternyata memiliki memauan fisik yang sangat buat Dimana saat dia dipukul oleh Skajon Ia tidak bergeming sedikitpun Dan malah bisa melumpukan Skajon dengan sangat mudah Sin kemudian beralih ke masa lalu Dimana saat Kareza masih kecil Ia sempat jalan-jalan menggunakan mobil bagi klasik milik ayahnya Bersama saudaranya yang bernama Sorizo Namun naasnya dalam perjalanan itu Mereka tersengaja bertemu dengan dua orang gangster Yang mengajak Sorizo untuk bertaruh kartu Dimana jika Sorizo bisa menepak kartu dengan benar Maka mereka akan mendapatkan motor milik gangster tersebut Namun jika Sorizo salah Maka mobil bagi klasik itu Akan menjadi milik kedua gangster itu Nah abesnya Dalam taruhan itu Sorizo ternyata salah memilih kartu pilihanya Yang mengakibatkan Kareza harus kehilangan mobil bagi klasik milik ayahnya Itulah alasan kenapa Kareza sangat terobsesi dengan lomba tersebut Karena Kareza ingin menembus kesalahannya di masa lalu Yang telah menghilangkan mobil bagi klasik kesayangan mendiang ayahnya Yang kini telah meninggal Kembali ke masa yang sekarang Terlihat seorang pria yang juga nampak terobsesi dengan lomba balap mobil itu Iya dia adalah Sorizo Saudara kecil dari Kareza Dimana ia pergi ke bengkel milik Kareza Dan mengajaknya untuk mengikuti lomba itu bersama Namun karena kekecewaannya di masa lalu Kareza pun menolak untuk berjasama dengan Sorizo Dan lebih memilih untuk menjadi rival dengan Sorizo Dalam perlombaan yang akan dikelar esok hari Singkat cerita tibalah hari dimana lomba yang dinantikan Dimana Kareza benar-benar menjadi rival Sorizo Dalam perlombaan tersebut Lomba itu sendiri diadakan oleh seorang mafia bernama Torsilo Yang merupakan bos besar dari geng motor kobra Salah satu peserta dari perlombaan itu juga ternyata adalah putra Torsilo Yaitu Rennero Perlombaan itu berjalan dengan sangat menarik Dimana semua peserta berlomba-lomba untuk memenangkan perlombaan Dengan menghalalkan segala cara Hingga sampai lah di titik dimana tersisa dua peserta Yaitu Kareza dan Sorizo Dimana mereka terus bersaing untuk mendapatkan hadiah utama Hingga yang terjadi Akhirnya Kareza dan Sorizo pun menjadi pemenang utama dalam perlombaan tersebut Dimana mobil bagi klasik itu kini resmi menjadi milik mereka berdua Sin kemudian beralih ke rumah super mewah milik Torsilo Dimana Rennero yang tidak terima dengan kekalahannya dalam perlombaan tersebut Ia meminta ayahnya untuk memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mengambil mobil bagi klasik yang kini telah resmi menjadi milik Kareza dan Sorizo Torsilo pun mengiakkan permintaan putra semata wayangnya itu Terlebih lagi dengan kekuasaan yang ia miliki Torsilo mengatakan jika ia akan segera mendapatkan mobil bagi itu Sementara itu di tempat lain Sorizo yang ingin memiliki sepenuhnya mobil bagi klasik itu Ia pun mengajak Kareza untuk bertaruh kartu Dimana jika Kareza salah memilih kartu Maka mobil bagi itu akan menjadi milik Sorizo Namun disini Kareza tidak mau mengulangi kesalahannya di masa lalu Dan menolak rayuan dari Sorizo Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk bertaruh makanan Dimana barang siapa yang lebih banyak menghabiskan makanan Maka mereka akan menang dan memiliki mobil bagi klasik itu sepenuhnya Sesampainya di warung Pak D Mereka pun langsung memesan satu mangkuk besar sosis Dan beberapa minuman Dimana mereka langsung beromba-lomba memakan sebanyak banyaknya sosis itu Agar mereka mendapatkan mobil bagi klasik yang menjadi bahan taruhan mereka Namun di tengah taruhan itu Mereka dihampiri oleh Miriam Yang meminta bantuan kepada Kareza Karena Miriam mendengar kabar Jika tempat sirkus Wuleng akan dihancurkan oleh geng cobra Namun karena Kareza yang sedang fokus taruhan dengan Sorizo Ia pun tidak mau membantu Miriam Disini Miriam pun terlihat sangat kecewa Dan pergi meninggalkan warung Pak D Sorizo dan Kareza yang berusaha mengejar Miriam Mereka malah mendapati jika mobil bagi klasik mereka telah hilang Disini mereka pun menduga Jika Miriam telah mencurinya Sehingga mereka pun segera pergi ke tempat lokasi sirkus Wuleng Sampainya di lokasi Mereka melihat Miriam yang sedang melatih macan sirkusnya Mereka kemudian bertanya kepada Miriam Mengenai dimana mobil bagi klasik mereka Namun bukannya langsung menjawab Miriam malah meminta Kareza untuk berdua ladu tampar Melawan saudaranya yang bernama Armandilu Jika Kareza ingin mengetahui dimana mobil bagi klasiknya saat ini Kareza yang tidak memiliki pilihan lain Ia pun mengiakkan hal itu Dan berduel dengan Armandilo Setelah berhasil mengalahkan Armandilo Akhirnya Miriam pun memberitahu Sorizo Jika yang telah mencuri mobil mereka adalah Renero Putra dari Torsilo Namun setelah memberikan informasi itu Miriam meminta Sorizo untuk berjanji membantunya Jika tempat sirkus Wuleng diserang oleh geng kobra Disini Sorizo pun mengiakkan hal itu Dan berterima kasih antas informasi yang telah Miriam berikan Sehingga cerita mereka pun pergi ke rumah Torsilo Sorizo yang memiliki sifat petakilan Ia pun lebih dulu masuk ke rumah Torsilo Yang membuatnya harus diajar oleh anak buah sekajun Namun untungnya tak lama Kareza datang Dan langsung membantu Sorizo Akhirnya mereka pun bertemu dengan Torsilo Yang sedang mengadakan sebuah rapat Disana Kareza pun langsung to the point kepada Torsilo Dimana ia meminta Torsilo untuk mengembalikan mobil bagi klasik miliknya Yang telah dicuri oleh Renero Torsilo yang sedang sibuk Ia pun meminta mereka untuk pulang Dan mengatakan jika besok ia akan mengembalikan mobil itu Sehingga cerita di keesokan harinya Torsilo dan seluruh anak buahnya Mereka pun terlihat telah sampai di bengkel milik Kareza Namun bukannya mengembalikan mobil bagi yang dimaksud Torsilo malah memberikan sebuah miniatur mobil bagi Yang sangat mirip dengan mobil milik Kareza Dan menghancurkannya tepat di depan muka Kareza Kareza dan Sorizo yang tidak terima Mereka pun langsung menghajar semua anak buah Torsilo Termasuk Sekajon Scene kemudian beralih kepada Torsilo Yang nampak tidak terima dengan anak buahnya yang dihajar Sampai babak belur oleh Kareza dan Sorizo Ia pun kemudian menyuruh Renero untuk pasendam Dimana pada malam acara sirkus di Wulan Renero sengaja datang ke acara tersebut Menggunakan mobil bagi klasik Dimana dengan sangat santai Ia membakar mobil bagi itu di depan mereka Serta membakar habis tempat sirkus Wulan Pada malam itu juga Kareza dan Sorizo yang baru saja sampai di bengkel Mereka dikagetkan dengan bengkel milik Kareza yang telah terbakar Kareza dan Sorizo yang tidak terima atas kejadian itu Di kesokan harinya mereka pun pergi ke tempat sirkus Wulan Dan mengajak seluruh warga sirkus Wulan Untuk membalasan dendam kepada Torsilo Torsilo sendiri yang berhasil menghancurkan tempat sirkus Wulan Ia pun mengadakan sebuah pesta Namun saat Torsilo sedang berpidatu Paduan suara tiba-tiba bernyanyi Yang mengganggu pidatu Torsilo Disini Torsilo pun meminta Sekajon untuk mengeceknya Dimana saat Sekajon mengeceknya Inilah yang terjadi Ya ternyata Kareza telah menyelinap Dan menyusun rencana untuk menghancurkan pesta Torsilo Dimana tak lama dari itu Tiba-tiba warga Wulan datang ke acara tersebut Sehingga terjadilah aksi baku tumbuk Di antara warga Wulan dan anak buah dari Torsilo Singkatnya setelah berhasil mengalahkan Torsilo Akhirnya kini warga Sirkus Wulan pun bisa hidup dengan tenang Tanpa adanya gangguan dari Torsilo dan geng motor kobra Sementara itu di warung Pakde Kareza dan Torsilo pun terlihat melanjutkan taruhan mereka Dimana mereka bertaruh makanan Untuk mendapatkan mobil bagi klasik yang menjadi impian mereka Dan film pun selesai Oke itulah seluruh halus cerita dari film Altrimenti si Rabiamu Bagaimana filmnya menurut kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian mengenai film ini di kolom komentar ya guys Oke mungkin cukup sekian video dari saya kali ini Saya Indra Untur pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye